Didadadididadam, 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 setahun belakangan beberapa publik figur tanah air memutuskan untuk berikrar menjadi muslim. Sebut saja Linswell Kwok, Roger Danuarta, Uncung Opa, dan insyaallah Deddy Korbusier yang siang ini mengucap syahadat. Perjalanan mereka memeluk Islam memang tidaklah mudah, namun mereka beruntung bisa memperoleh hidayah, anugerah, dan keutamaan dari Allah pada orang-orang yang dikehendakinya. Dalam segmen kali ini, selebritas siang merangkumnya untuk Anda, beberapa publik figur yang beralih ke jalan Islam. Ramadhan kemarin adalah puasa pertama bagi Linswell Kwok sejak menikah dengan Ahmad Hulaifi pada 9 Desember 2018 lalu. Atlet wushu ini butuh waktu panjang sebelum memutuskan untuk menjadi mu'alaf di tahun 2016. Peraih mendali maus pada Asian Games 2018 ini mengaku tamu gegabah ambil keputusan. Namun siapa sangka, setelah mu'alaf, Allah semakin membuka auranya. Kecantikan wanita kelahiran Binjai 27 tahun lalu itu semakin terpancar, meski harus menutup aurat dengan pakaian syari yang dikenakan. Alhasil, kini penampilan yang kalam dan anggun pun menuai banyak pujian. Dan kemesran Linswell bersama suami pun membuat iri banyak orang. Pada akhir Oktober 2018 lalu, panggung kiburan tanah air sempat heboh oleh keputusan Roger dan Nuwarta. Bagaimana tidak, pria yang pernah terjerat kasus narkoba dan di penjara ini dikabarkan telah memeluk Islam sebagai keyakinan barunya. Kabar itu ternyata benar. Setelah proses mu'alaf, Roger diunggah di dunia maya. Melalui laman Instagram Mu'alaf Center Yogyakarta, Roger terlihat dibimbing oleh Ustadz Insan Moko Ginta saat mengucap syahadat. Keputusan Roger menjadi mu'alaf diakui lantran sering melihat rekan-rekan yang beragama Islam beribadah. Namun seiring keputusannya, ada saja tudingan miring yang singgah. Hal itu adalah ia pindah agama, lantran cut merizka sang pacar beragama Islam, dan mu'alaf tersebut dilakukannya agar diterima di keluarga. Walauhualam. Berikutnya ada nama Ujung Opa, YouTuber asal Korea yang mencari nafkah di Indonesia. Opa diketahui mengucap dua kalimat syahadat sejak tiga bulan lalu, tepatnya pada tanggal 24 Maret 2019. Laki-laki yang telah 15 tahun menjadi WNA dibimbing oleh sahabatnya yang seorang Ustadz. Kini namanya semakin dikenal sejak muncul di Youtube milik Raditya Dika dengan judul Orang Korea Masuk Islam. Ihwal dirinya memeluk Islam diakui karena sering mendengar suara azan dan solawat Nabi. Meski tak mampu menjelaskan secara gamblang, Opa mengaku tenang saat mendengar suara azan dan solawat. Tak sampai di situ, ia juga melukiskan kebahagiaan yang merasakan nikmat Ramadan dan mengunggah video saat melakukan takbiran pertama kali. Asyadu Asyadu Allah 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 Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa asyadu Wa asyadu Anna Anna Muhammadat Muhammadat Rasulullah Rasulullah Yo 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 Ya Yo Hari ini, pesulap yang juga presenter Deddy Corbusier akan berikrar menjadi mu'alaf. Peristiwa ini akhirnya menjawab rumor yang beredar bahwa ia akan memeluk Islam. Terbilang tak mudah, karena sang mentalis butuh waktu 8 bulan untuk belajar, terutama pada Gus Miftah yang hari ini membimbingnya mengucap 2 kalimat syahadat. Di bawah bimbingan pemilik pesantren Ora Aji, Deddy berikrar untuk memeluk Islam yang dirasakan yang penuh rahmat. Pengakuan ini sekaligus membantah tudingan bahwa untuk menikah dengan Sabrina Hairunisa, ia harus menjadi mu'alaf terlebih dahulu. Dan saya minta doanya juga buat teman-teman, karena memang saya masih belajar, baru belajar. Dan banyak teman-teman yang mengatakan supaya saya dapat hidayah, saya terima kasih sekali terhadap hal tersebut. Dan satu hal yang diingat, saya belajar agama Islam ini bukan karena saya mau nikah ya, atau bukan karena wanita ya, itu sama sekali nggak. Kalau saya pindah agama, pasti karena saya memang belajar dan mendapatkan hal baru, dan mendapatkan hal positif dari hal tersebut. Itu yang membuat saya berpikir, bukan karena nikah. Terima kasih telah menonton!